Dari 172 desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Merangin pada Sabtu lalu, diketahui hasil pemilihan Kepala Desa di tiga desa hasilnya imbang. Dari 172 desa yang melakukan pilkade serentak di Kabupaten Merangin pada Sabtu 14 Mei 2022 lalu, ada tiga desa yang hasil pemilihannya imbang, yakni Desa Kotorana Kecamatan Jangkat, calon Kepala Desa nomor urut 1 Badliadi, dengan nomor urut 2 Ewi Saputra sama-sama meraih 242 suara. Desa Lubuk Bira, Kecamatan Muara Siau, calon nomor urut Akiya Mudin, dan calon nomor urut 2 Alwi sama-sama memperoleh 178 suara. Dan Desa Selangor, Kecamatan Pamenang Selatan yang masing-masing kandidat, yakni Anhar nomor urut 1 dan Alimin nomor urut 2 sama-sama mendapat 231 suara. Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Andre Fransusman mengatakan, untuk menentukan pemenang sudah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 60 Tahun 2022, Pasal 76 Ayat 2, 3, dan 4. Untuk Ayat 2 berbunyi, dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih mempunyai suara terbanyak sama, dan jumlah TPS lebih dari 1, diterapkan suara terbanyak pada TPS yang jumlah suaranya terbanyak. Ayat 3, jumlah calon kepala desa terpilih mempunyai suara terbanyak sama namun hanya 1 TPS, maka calon terpilih ditetapkan dengan wilayah tempat tinggal dengan pemilih terbesar. Dan Pasal 4, apabila calon terpilih mempunyai suara yang sama dan berdomisili di wilayah yang sama, sebagaimana dimaksud Pasal 3, maka akan dilakukan pemilihan ulang. Berdasarkan Perbuk kita itu ada mekanismenya memang diatur di dalam Pasal 76 Ayat 1, 2, 3, dan 4. Saat nanti ada keolahan suara terbanyak sama, ada mekanisme yang dilakukan, kalau TPSnya lebih dari 2, itu akan mengacu pada basis TPS dengan DPT terbanyak.